Ini soal motor, tapi kali ini Arisan abal-abal berhadiah sepeda motor dibongkar polisi. Jadi offset kang, Arisan online ini mencapai 13 miliar rupiah. Wow, ribuan orang dapet motor aja susah. Eh, dia dapet duit miliar rupiah ya. Jadi pelakunya berdua nih good people. Perempuan ini berinisial lag dan prianya dikasih inisial PBS. Dua orang ini adalah penipu dengan modus Arisan berhadiah sepeda motor. Dua pelaku berusia uzur ini ditangkap Satuan Resersep Pores Cilacap, Jawa Tengah. Di rumah mereka masing-masing usai dilaporkan oleh ribuan peserta Arisan bodong. Dalam menjalankan aksinya, para peserta Arisan wajib menyetorkan uang kepada pelaku yang jumlahnya bervariasi. Mulai dari 200 ribu hingga 2 juta rupiah per orang good people. Yang semakin membuat peserta kesengsem, pelaku menjanjikan hadiah berupa sepeda motor kepada peserta yang beruntung. Ya, sebetulnya 2019 mau selesai itu, satu gelombang. Itu kami belum tahu kalau di pusat kami yang di Klaten itu kacau. Setelah saya tahu berita ini, saya langsung menunjukkan Klaten untuk bertanya. Terus saya meminta pertanggung jawab dari beliau. Ya, saudari Le, boleh ngomong apa aja nanti di persidangan ya. Yang pasti laporan di kepolisian, korban Arisan Motor ini mencapai lebih dari 1.300 peserta. Dengan begitu total uang yang udah dinikmati kedua pelaku sebesar 13 miliar rupiah lebih. Wasik! Kalau kemudian, kalau kita lihat dari ini sampai ada yang 1 juta, 2 juta. Hanya karena korbannya banyak. 1.300 sampai kita akumulasi sampai 13 miliar. Di situ ada 3 Arisan. Kalau Arisan pertama ini hadirnya berupa unit, unit motor. Jadi ketika nanti ini mau diumumkan, langsung dapat unit motor. Kalau pesertanya sekian banyak, ternyata yang dikumpulkan oleh peserta itu lebih. Dia akan dibiarkan motor dan uang tes. Ini tergantung pesertanya. Satu orang berarti ikut 3 item itu? Ada yang ikut 3, ada yang ikut 1, ada juga yang ikut 2. Dari kasus ini, polisi mengamankan berbagai barang bukti berupa dokumen puluhan buku tabungan berbagai bank serta kuitansi setoran para peserta. Kedua pelaku dijerat dengan pasal 372, hukuman pidana 4 tahun penjara. Bayu Nur Sasoko, laporkan untuk NET.